Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, selamat datang di acara Kalamatik, Kajian Islami Kampus Profetik Dimana lagi kalau bukan di Universitas Muhammadiyah Metro Kali ini bersama saya Ismawati Dwi Aryasena Dan saya Muhammad Khairul Anam Yang akan memandu acara sore kali ini Halo pemirsa dimanapun Anda berada Gimana nih keadaannya Semoga sehat selalu ya Tidak terasa kita sudah memasuki puasa hari ke-8 Semoga lancar sampai Ramadan terakhir Ramadan merupakan bulan penuh berkah Dimana Allah SWT melipat gandakan pahala ibadah Dan membentangkan ampunan seluas-luas bagi hambanya yang ingin bertaubat Keestimewaan bulan Ramadan tidak dapat pada bulan-bulan lainnya Nah selain itu juga bulan Ramadan adalah bulan istimewa Dimana biasanya umat muslim lebih semangat untuk beribadah di bulan Ramadan Jadi kita sebagai umat muslim harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin di bulan Ramadan ini Semoga momen berharga di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan untuk dakwah ilanglah Nah kali ini kita kedatangan Ustadz yang Masya Allah beliau adalah alumni KPIUM Metro Dan penyuluh agama Islam di Lampung Tengah serta owner Travel Umroh Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Ustadz Mustaqim Waktu dan tempat kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Mas Anam Dan Mbak Isma Selaku khusus kita pada kesempatan Sore hari ini Dan seluruh Pemirsa Adik-adik, rekan mahasiswa Bapak, ibu, guru, dosen Dan pemirsa dimanapun berada Alhamdulillah Bahagia mudah-mudahan Kita semua sebagai Seorang muslim hari ini Kita bersyukur kepada Allah Di Hari Hari di bulan Ramadan ini Allah masih mudahkan Kita semua Dan mudah-mudahan hari ini Kita masih dalam Kondisi Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Mampu menjalankan ibadah-ibadah Ramadan kita dengan baik Amin Amin Kita berjumpa Kita berjumpa dalam kegiatan Kalamatik Kajian Islami Kampus Profetik di Kampus Tercinta Kita Kasih uplus ya Untuk teman-teman disini Di Kampus Tercinta Kita Universitas Muhammadiyah Metro Ngobrol-ngobrol kita pada Kesempatan hari ini Sesuai dengan Tema yang Diberikan yaitu Kita akan berbicara seputar Bulan Ramadan Ramadan sebagai bulan Da'wah Nah dari sekalian ya Sebelum kita banyak-banyak Ngobrol lebih jauh Saya mau bertanya Apa yang Terbersit dalam pikiran Adik-adik sekalian Dengan Kata da'wah Da'wah itu apa? Ya silahkan Da'wah itu artinya Mengajak Ya da'wah itu artinya Mengajak Ada lagi Menyebarkan kebaikan Mas Menyeru Untuk kebaikan Ya Jadi ketika kita berbicara Da'wah Yang nanti kita tarik Pada konsep Ramadan ini Sering kita bahasakan Sebagai bulan da'wah Sesungguhnya Korelasinya itu Dimana? Nah ini harus kita Kita gali ya Korelasinya kok Ramadan dikatakan Sebagai bulan da'wah Nah Da'wah Itu adalah Dari kata da'ah Ya du'u Da'watan Yang artinya Betul tadi Dikatakan Mengajak Menyeru Ini adalah makna Dari Dari da'wah Yang dalam Konteks Lebih luas Lebih luas Bahwa Da'wah itu Sesungguhnya Kalau boleh kita artikan Secara Lebih Mudah Agar orang itu Bisa berperan Dalam diri Menjadi seorang Da'i Adalah Segala Sesuatu Perilaku Yang ketika Perilaku itu Sesuatu yang Baik Kemudian Dilihat orang Dan dicontoh orang Dia melakukan Kebaikan Itu da'wah Nah itu arti Yang secara Secara luas Nah kalau Da'wah itu Diatikan sempit Banyak orang Mengatakan Saya ini bukan Da'i Da'i itu Ustadz fulan Ustadzah fulana Itu da'i Sehingga kadang Orang Terkungkung Dengan pemahaman Yang parsial itu Pemahaman yang sempit Itu Bahwa da'wah itu Hanya Seolah-olah Menjadi tugas Para da'i Para mubalek Para ustadz Para Kiai Padahal sesungguhnya Kita semua Bisa berperan Menjadi seorang Seorang da'i Maka menarik ya Sudah-sudah Semua Adik-adik sekalian Seluruh pemirsa Dimanapun berada Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Mengatakan Dan mengibaratkan Jadi ada satu Hadis yang begitu mulia Rasulullah sampaikan Innamannasu Kalibili Mi'ati Latajidufiha Rohila Kata Rasulullah Innamannas Kalibili Mi'ati Latajidufiha Rohila Sesungguhnya Manusia itu Ibarat Seklompok Unta Yang Unta itu Ada Seratus Unta Yang kata Rasulullah Latajidufiha Rohila Kamu gak akan Mesti Menemukan Dari seratus Ekor Unta itu Ada satu Ekor Unta Rohila Nah Rohila itu apa Pertanyaannya Rohila itu apa Rohila itu Unta Yang dia kuat Unta Yang dia bisa Membawa beban Unta Yang dia bisa Meringankan Beban majikannya Yang sampai Bahasa Rasulullah itu Dari seratus Itu Latajidufiha Rohila Belum tentu Kita bisa Menemukan Satu Saja Satu ekor Unta Yang bisa Menjadi Rohila Yang bisa Menanggung Beban Siap Ketika Digunakan Untuk Mengangkut Barang Dan sebagainya Yang ini Rasulullah Ibaratkan Manusia Seperti itu Ada Banyak Manusia Di antara Kita Yang mungkin Banyak Bahkan Ratusan Ribuan Itu Belum tentu Ada satu Di antara Kita Yang bisa Berperan Sebagai Rohila Yang kata Para ulama Apa Tidak Semua Banyak Manusia Itu Yang dia Siap Untuk Menjadi Seorang Yang Berkontribusi Lebih Untuk Orang Lain Kalau Adik-adek Itu Ada di Kampus Ini Jadilah Rohila Rohila Itu Yang di Kampus Ini Menjadi Pionernya Menjadi Orang-orang Menjadi Amunisi Amunisi Kebaikan Agen-agen Kebaikan Agen-agen Amal Soleh Yang kita Gak usah Melihat Nah itu Dia gak Mau ikut Dengan kita Kita gak Usah Melihat Orang lain Tapi Posisikan Diri Kita Agar Menjadi seorang rohilah di rumah, di masjid tempat kita, di kampung kita tanpa kita harus melihat orang-orang yang tidak berkontribusi di dalam itu dan lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi menjadi seorang yang ikut dalam gerbong dakwah dakwah ini pekerjaan yang mulia kita kan kadang-kadang tidak pede ya, cuma ngomong mas, kerjanya di mana mbak, kegiatannya apa kita itu menjawab kita ini seorang guru ngaji saja, tidak pede kayak ada sesuatu yang menahan lidah kita untuk mengatakan itu padahal kata para ulama apa mengatakan bahwa kita ini para da'i sebelumnya yang lainnya jadi kalau nanti adik-adik itu mbak-mbak bapak-bapak dosen bapak-ibu guru dosen dan seluruh pemeriksa yang Allah kodarullah Allah anugerahkan dalam ma'isahnya itu pekerjaannya itu mungkin ada yang jadi seorang dokter ada yang jadi seorang bisnismen ada yang jadi seorang pengusaha ada yang jadi seorang advokat itu sesungguhnya adalah pekerjaan sampingan kita tapi pekerjaan utama kita pekerjaan pokok kita apa? da'i berda'wah kita mengajak seseorang itu ke jalan ke jalan Allah yang kalau da'wah kita itu kita tarik pada masa lalu ya pada masa lalu dimana Rasulullah awal-awal berda'wah di kota Mekah yang diawali dengan periode syriatu da'wah da'wah secara sembunyi-sembunyi ya diam-diam kemudian disitu juga banyak tantangan intimidasi dari orang-orang Qurais bahkan dari keluarga dekat beliau sendiri itu makna makna da'wah itu sangat dasar ya sangat dasar yaitu dakwatunas ilallah mengajak manusia itu kepada Allah yakfuru bitohud agar mereka itu ingkar kepada tohud ya tohud itu apa? mas tohud kira-kira iya apa mbak? tohud yang dipahami tohud itu apa? berhala apalagi? sesembahan selain Allah sesembahan selain Allah ini bahasa umumnya ya sesembahan selain selain Allah bahasa lebih mengenanya lagi apa? bahasa kita itu zaman dulu bahasa dulu bahasa sekarang segala sesuatu yang melalekan kita dari Allah itu disebut tohud nah kalau zaman dulu tohud itu berhala patung zaman era kita itu sudah muncul tohud-tohud itu pohon-pohon besar kuburan orang yang takut ketika lewat kuburan kemudian keris-keris yang diakini punya kekuatan itu tohud nah itu tohud zaman jahiliyah itu berhala ya sembahan selain Allah jauh kita lebih canggih lagi tohudnya hp kita ini bisa jadi tohud laptop kita itu bisa jadi tohud anak-anak kita bisa jadi tohud orang tua juga bisa jadi tohud itu nah percaya enggak pas kita lihat tadi maknanya makna secara umumnya bahwa segala sesuatu yang bisa melalekan kepada Allah itu disebut tohud jadi pemahaman tohud itu menjadi lebih lebih luas yang hukum asalnya handphone kita hp kita ini boleh tapi ketika itu sudah menjadi sesuatu yang melalekan kita kepada Allah melalekan kita pada kewajiban kepada Allah maka dia berupa menjadi tohud nah maka ngeri ya kalau kita berbicara kontek ini bahwa di era kita ini betul-betul godaan godaan gangguan itu mencengkeram kita untuk mengaburkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala maka di awal dakwah Rasulullah diutus oleh Allah dakwah itu seperti itu agar mereka orang-orang Arab jahiliyah dulu itu mereka meninggalkan keyakinan-keyakinan mereka dari tohud-tahud sembahan mereka kemudian apa minadzulumatil jahiliyah dari kebodohan kegelapan di zaman jahiliyah apa kegelapan di situ ketika cahaya islam itu belum masuk maka di ujungnya apa dakwah itu ilah nuril islam membawa manusia itu adalah kepada cahaya keislaman pada kontek itu dakwah di masa lalu di saat islam baru dibawa oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam dakwah kita hari ini apakah begitu sudah tidak lagi kenapa yang kita dakwah bukan lagi orang-orang yang tidak beragama yang kita dakwah orang-orang yang dia juga sama-sama muslim tapi belum belum apa belum melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi dari dari keislaman dari keislaman dia sebagai seorang seorang muslim ada di sekalian para pemirsa dimanapun berada ini dakwah dalam konteks awal dimana di saat Rasulullah salallahu alaihi wasalam berda'wah kemudian dakwah di era di era kita di era kita sekarang ini di jaman di jaman apa sekarang jaman now jadi di jaman now jaman kita sekarang ini beda dengan dakwah kita di jaman jaman dulu ribuan tahun yang yang lalu oleh karena itu sekarang kita tarik ya kita tarik dalam konteks hari ini kita ada di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah korelasinya itu dimana kira-kira kok sering dibahasakan Ramadan itu disebut sebagai syahrut dakwah disebut sebagai bulan bulan dakwah apa mas kira-kira mas ngomong aja mas apa-apa menurut mas kenapa kok Ramadan ini kok sering disebut Ramadan itu bulan dakwah karena pintu-pintu kebaikan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah pintu-pintu keburukan ditutup mbak menurut mbak apa silahkan berpendapat enggak ada enggak masalah jadi tidak tidak kemudian nanti disalahkan kalau salah kemudian diikop dihukum tidak silahkan apa kira-kira kok kenapa ini disebut sebagai bulan dakwah Ramadan ini karena di bulan Ramadan ini segala hal-hal kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan berarti apa kesimpulannya dari dua pendapat tadi bahwa sesungguhnya kalau kita mau bahasakan sederhana segala sesuatu tindak tanduk yang kita lakukan di Ramadan ini kita kerenasikan dengan tadi pengertian dakwah secara umum bahwa apapun yang dilakukan seseorang dalam konteks kebaikan tidak mesti dia harus ceramah tidak mesti dia harus hutbah tidak mesti dia harus diskusi tidak mesti dia harus pidato ketika itu kebaikan yang dia lakukan dan ditiri oleh orang lain itu dakwah berarti nyambung gak dengan tadi dua pemahaman tadi tentang dakwah Ramadan disebut sebagai sahru dakwah nuansa Ramadan yang kita dapatkan pemandangan Ramadan yang tidak kita temukan di luar Ramadan itu itu menjadi satu pemandangan indah satu pemandangan yang dalam mindset berpikir orang melihatnya itu apa ini mengajak seseorang pada kebaikan kemudian banyak orang terpengaruh orang ikut terbawa oleh suasana Ramadan itu berarti adalah dakwah dakwah siapapun jadi pelaku dakwah hari ini di bulan di bulan Ramadan nah ini hebatnya ya dasarnya Ramadan ini kenapa sampai dibahasakan sebagai sahru dakwah karena gak gak lagi pelaku-pelaku dakwah itu hanya orang-orang tertentu hanya terbatas semua jadi pelaku dakwah sekarang misal bapaknya gak ke masjid diajak pak ayo ke masjid pak pumpung Ramadan pumpung masih Allah lipat gandakan pumpung Allah masih berikan kesempatan itu biasanya orang tertarik gak diajak pun ketika melihat orang berbondong-bondong berduyun-duyun ya berangkat waktu mahrib berangkat waktu isa ke masjid itu ada keinginan tersendiri bagi seorang muslim yang dia memang keimanannya nyambung dia akan terpanggil pengen untuk ikut seperti yang orang-orang dia lihat itu datang menuju masjid ini dakwah ini jadi apa kesimpulannya nuansa suasana daya daya tarik yang terlihat secara dohir di bulan Ramadan ini betul-betul menggambarkan apa suasana yang disitu mengandung nilai-nilai dakwah ini jadi gak perlu banyak ngomong kirakan seperti itu ya gak perlu kita banyak ngomong dakwah dengan lisan tapi dakwah dengan dengan perbuatan dengan contoh dengan perilaku ini kita gak perlu nyuruh orang ayo kepada tilawah keinginan tilawah itu muncul sendiri karena suasana Ramadannya begitu nah ini nah maka adik-adik sekalian para pemirsa dimanapun berada mari kita ini ikut anil dalam gerbong dakwah yang ini menjadi apa jalannya para nabi dan rasul jalannya para nabi dan dan rasul apa kata Allah dalam Al-Quran menggambarkan rasul itu kul hazihi sabili katakanlah ini loh jalanku apa jalannya dakwah mengajak menyeru mencontohkan kepada umat untuk senantiasa beribadah kepada kepada Allah maka kata para ulama apa kalau lah kita ini tidak ikut dalam gerbong dakwah itu laju ya laju perahu dakwah itu akan terus berjalan dengan kita atau tanpa kita nah kalau sudah konsepnya hadir diramati Allah saudara-saudara pemirsa dimanapun berada kalau sudah konsepnya itu dakwah ini kapal dakwah perahu dakwah ini akan terus melaju dengan kita atau tanpa kita maka pilihannya hanya satu sesungguhnya apa pilihannya kira-kira apa pilihannya mbak mas bapak yang di belakang itu ibu apa kira-kira pilihannya pilihannya hanya satu kita harus ikut jangan tertinggal jangan tertinggal di gerbong dakwah yang paling belakang dan gerbong itu tidak ikut ini jangan tertinggal sehingga kita ketika berbicara dakwah ini sampai Allah mengatakan apa Allah katakan dalam akunan itu apa waman ahsanu kawulan mimanda'a ilallah dan siapakah yang paling baik perkataannya selain orang yang menyeru kepada kepada Allah jadi perkataan yang paling baik itu perkataan dakwah ini orang yang menyeru mengajak kepada kepada Allah siapa yang ngomong Allah yang itu Allah ceritakan kepada kita Allah katakan kepada kita dalam Al-Quran Surah Al-Fusilat ayat yang ke-33 tiga ini jadi perkataan yang yang paling baik itu adalah yang meluncur keluar dari lisan kita dari lisan seorang muslim itu adalah perkataan dakwah perkataan orang yang ya da'u mengajak manusia ilau 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 dan ini menjadi apa pekerjaan mulia yang ini menjadi pekerjaan para nabi dan dan rasul yang kemudian apa para pelaku dakwah itu dia apa wa'amila solihan kata Allah yang dia juga mengerjakan amal soleh itu jadi tidak cuma kemudian kita ngajak orang tapi kita sendiri tidak melakukan ayo kita sholat ke masjid tapi kita tidak sholat nah ini bukan seorang da'i bukan seorang da'i karena da'i itu tidak cuma mengajak tapi dia tidak cuma menyuruh tapi dia mengajak mengajak itu dia ikut namanya orang ngajak itu ikut tidak ada orang ngajak itu tidak ikut ya mas ya ya bapak di belakang ya jadi ketika bapak-bapak ya ngajak anaknya sholat beda dengan nyuruh nah ini nah ini beda ya nak sudah adzan tuh berangkat ke masjid nyuruh ini bapak ini tapi yang benar apa seorang ayah itu nak li yuk kita berangkat ke masjid sama ayah yuk ambil air wudhu anak tidak akan bantah kenapa karena yang ngajak itu berangkat tidak cuma nyuruh tapi kalau tadi nyuruh nak sudah adzan berangkat ke masjid apa jawaban anaknya kira-kira apa mas jawabannya kira-kira ya moh apa moh itu apa mas kira-kira nanti apa mbak kira-kira ya tunggu bapak gimana pak yang belakang main hp dulu ya jawabannya macem-macem tapi ada satu jawaban yang kadang itu nanti apa membuat orang tuanya gak bisa ngomong lagi bapak aja gak sholat bapak aja gak ke masjid kok nyuruh-nyuruh nah ini ini yang kemudian apa jawaban itu betul-betul ya apa istilahnya kalau itu menghujam bahasa kita itu mak jeleb masuk ke dalam ke dalam hati kita nah maka hati-hati maka konsep dakwah itu apa dakwah itu mengajak tidak menyuruh ini dan ini satu pekerjaan yang paling mulia pekerjaannya para nabi dan dan rasul sampai Allah Allah garansi ya orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku dakwah itu endingnya ujungnya akhirnya nanti dia menjadi orang yang sukses sukses gak hanya nanti sukses di akhirat tapi sukses juga di di dunia jadi gak usah takut ya gak usah takut kita ini jadi seorang pelaku dakwah itu jadi seorang da'i karena kita mencontoh pekerjaan para nabi dan dan rasul ini maka sampai Allah katakan dalam Al-Quran itu surah Al-Imra ayat yang ke-104 Bismillahirrahmanirrahim Waltakum minkum ummatu yada'una ilal khair waya muruna bil ma'ruf wayan hauna anil munkar wa'ula ika humul muhlihun kata Allah harus ada bahasa Allah dan hendaknya ada sekelompok umat sekelompok manusia yang dia itu apa apa ya waltakum umat yada'una ilal khair mengajak mengajak kepada kebaikan ya muru nabil ma'ruf menyeru kepada yang ma'ruf yang baik kebajikan wayan hauna anil munkar mencegah dari kemunkaran maka apa endingnya garansinya Allah berikan mereka itulah orang-orang yang sukses bahasa Al-Qur'anya muhlihun itu beruntung beruntung itu sama dengan sukses nah ini ini garansinya jelas ya jadi menjadi seorang da'i itu bukan cuma pilihan kita tapi itu yang Allah perintahkan kepada kita maka Allah jamin ya orang itu kalau memperjuangkan agama Allah Allah jamin ini Allah jamin itu intan surulloha yang surkum wa'isabit agda makum jadi kita ketika menjadi pioner-pioner adik-adik bapak-bapak ibu-ibu ketika di daerahnya masing-masing gak usah malu-malu gak usah takut-takut izin mau berangkat ke masjid aja malu ih hari gini kok ke masjid nah ini kan hari gini kok pakai peci hari gini kok ngaji baca Quran nah gak pede gitu kan nah ini ini bisikan-bisikan setan godaan setan begitu ya membuat banyak orang itu gak siap dibilang alim soalim dibilang diledek nih ketika mbak-mbak berangkat ke masjid mau seterahweh misalkan diledekin Assalamualaikum Uhti Assalamualaikum Ustazah gitu kan itu itu kita kalau kita ini gak baper ya gak baper ya gak kemudian ada rasa-rasa yang lain santai aja jawab aja Waalaikumussalam Warahmatullahi Barakatuh cengar-cengir yang ngomong ya tanya ini tanya mas-mas ini ketika digituin gak berhasil dia aduh ternyata dia gak gak baper ketika saya ledekin seperti itu ini dan apa bersyukur siapa tahu nanti lama-lama dengan dia yang ledek itu dia malah mendapat hidayah untuk ikut seperti kita jadi kita gak perlu jengkel jadi kalau mas-mas mbak-mbak bapak-ibu yang di belakang ketika ada keluarga saudara temennya yang itu sulit ya untuk diajak untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan dalam konteks misalkan diajak sholat itu sulit kita gak usah jengkel gak usah malah kita Allah-Allah Arda Diopo bro-bro kayak gitu kamu tiap hari cuma nongkrong di perapatan dan sebagainya ayo sholat gak perlu kita judul apa kewajiban kita ngajak diajak gak mau udah selesai tugas kita jadi bukan malah kita membenci dan apa mengolok-olok orang-orang atau saudara-saudara kita yang belum bisa untuk kita ajak melakukan aktivitas sebagai seorang muslim nah dari sekalian bapak ibu dan seluruh pemirsa dimanapun berada momentum romadun ini mari kita jadikan sebagai momentum untuk kita sama-sama yang selama di romadun itu kita merasa kita ini bukan dai padahal kita setidunya bisa jadi dai semua nah romadun ini mari kita menjadi para duat dai-dai yang kita tidak mungkin kita tidak punya kemampuan seperti para ustad-ustad yang punya kemampuan dimimbar punya kemampuan di panggung punya kemampuan di masjid punya kemampuan untuk menyampaikan ceramah pidatunya dengan baik tapi kita punya kemampuan apa dengan dakwah yang kita mencontohkan sesuatu yang itu orang lain bisa ikut dengan kita itu adalah bagian dari dakwah dan itu lebih mengena bagi kita yang kita tidak punya kemampuan itu untuk berbicara kalau yang punya kemampuan berbicara dengan cara bicaranya dengan dakwah melalui mimbarnya kemudian dengan contoh itu juga lebih lagi akan banyak dirasakan manfaatnya ini maka kata Rasulullah tadi jadilah kita ini seperti rohilah unta yang dari sekian unta itu dari seratus itu kata Rasulullah tidak mesti kamu temukan satu unta yang jadi rohilah ya dari sekian banyak kita ini sekian banyak manusia ini belum tentu ada satu saja manusia yang bisa mengambil peran sebagai seorang rohilah yang dia mampu memberikan solusi mampu memberikan alternatif alternatif mampu mengemban beban dakwah di pundaknya mampu menjadi pioner mampu menjadi contoh di lingkup yang paling kecil yang pertama di lingkungan keluarganya juga nanti melebar di lingkungan masyarakat di sekitarnya karena sesungguhnya saudara-saudara aku semua adik-adik sekalian para pemirsa dimanapun berada tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah itu tidak dilihat dari besar kecilnya sesuatu yang kita perbuat tapi apa kata Rasulullah s.a.w hisab Allah nanti di hari kiamat itu tidaklah hisab Allah itu nanti hanya akan melihat yang kecil atau yang besar tetapi semuanya akan ditanya oleh Allah maka apa sekecil apapun kontribusi kita sekecil apapun kebaikan kita sekecil apapun amal ibadah kita sekecil apapun kontribusi dakwah kita mengajak orang untuk kebaikan itu itu akan dilihat oleh Allah jangan jangan kita tidak pedi makanya sampai Rasulullah itu kan ngomong hadis hadis yang sangat populer perkataan Rasulullah itu sangat populer apa agar kita apa mengajarkan sesuatu walaupun hanya mengajarkan apa mengajarkan apa satu ayat sampai Rasulullah itu ngomong balihu ani walau ayah sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat mending masih mending satu ayat daripada enggak sama sekali kan gitu ngajarin orang saya cuma ngajarin bismillah yaudah bismillah ajarkan bismillah irrohman irrohi saya cuma bisa ngajarin fatihah ajarkan ajarkan fatihah oleh karena itu adik-adik sekalian para mahasiswa dan mahasiswi bapak ibu dosen seluruh pemirsa dimanapun berada momentum romadun ini menjadi salah satu yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya yang ketika kita maksimal di romadun ini maka peran kita dalam konteks menjadi para da'i-da'i itu akan membuahkan hasil yang yang maksimal wabil khusus untuk diri kita dan juga untuk orang lain kenapa karena romadun ini menjadi tempat kita untuk memproses diri kita agar seolah-olah kita ini nanti terlahir ya terlahir walaupun dalam bahasa Al-Quran itu ini adalah endingnya ujung dari paket ibadah romadun yang kita lalui tapi tidak salah kalau kita membahasakan kita ingin diri kita ini masing-masing terlahir kembali seolah-olah di ujung romadun itu sebagaimana yang Allah inginkan agar menjadi la'al lakum tatakun pribadi-pribadi yang bertakwa yang kata Imam As-Suyuti Imam As-Suyuti itu seorang ulama besar beliau beliau mengatakan apa ketika di depan satu kalimat itu ada kata la'ala la'ala itu harapan agar agar maka kata beliau ini menunjukkan apa bahwa untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu perlu kerja keras perlu kesungguhan dalam mengejar itu jadi kalau kita ingin keluar di ujung romadun itu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa sebagaimana yang Allah katakan yang Allah harapan itu maka harus ada perjuangan supaya kita keluar dari romadun ini betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wata'ala ini maka dari sekalian Bapak Ibu dan seluruh pemirsa dimana pun berada silahkan berperan kita menjadi da'i-da'i dalam konteks kapasitas kita masing-masing ini lebih mudah lagi nanti kita agar kita kena agar kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang ada di gerbong dakwah itu yang ini menjadi jalannya para nabi dan para nabi dan rosul yang akan menghantarkan kita apa pada kehidupan terbaik kehidupan terbaik nanti di hari di hari kiamat karena Allah sudah menggaransi itu dalam akun Allah jelaskan dalam kurang surat ayat 97 Allah mengatakan siapa yang beramal soleh baik laki-laki ataupun perempuan dan dia adalah seorang mu'min orang yang beriman ini menjadi kunci harus kita segel di sini kata kuncinya itu mu'min orang yang beriman yang akan Allah berikan nanti reward di hari kiamat itu jadi di awalnya Allah katakan siapa yang beramal soleh yang dalam translate bahasa kita amal soleh itu diartikan apa amal soleh itu diartikan apa amal yang baik diartikan amal yang baik pekerjaan yang baik yang kalau kita tarik dalam konteks bahasa Al-Quran itu tidak selalu tepat translate itu kenapa karena tidak selalu yang baik itu soleh nah ini ya tidak selalu yang baik itu soleh tidak selalu yang kelihatannya baik menurut kacamata manusia itu boleh kita lakukan itu pemahamannya maka kata Imam Ibnu Qasir dan tafsir beliau ketika menafsirkan ayat ini apa Al-amalu soleh kata beliau amal soleh itu adalah al-mutabi min kita bilahi wa sunnati rosulillah amal yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah rosulullah itu baru disebut dengan amal soleh nah maka kalau dicelasin amal soleh itu semua amal yang baik nah kalau semua amal yang baik dalam pandangan manusia belum tentu wajiki moco Al-Quran api bagus ya tapi kalau membacanya di WC bagus gak nah kira-kira begitu atau sholat itu bagus sholat itu sesuatu yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya tapi tiba-tiba tiba-tiba jam dua setelah sholat dur kita sholat lagi enam rokaat lagi sholat apa ya pokoknya saya sholat membuat sholat yang baru misalkan ini juga menjadi tidak bagus sesuatu yang kayaknya bagus menjadi tidak bagus atau kita melakukan sesuatu amalan-amalan yang dalam kacamata manusia itu bagus tapi ternyata Rasulullah salallahu alaihi wasalam itu tidak pernah mengerjakan dan mencontohkan itu nah maka kata Ibnu Kasir amal yang sholih itu apa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul itu baru sholih namanya kalau enggak enggak ada kaitannya dengan itu kalau itu kaitannya dengan ibadah ya maka bukan amal yang sholih walaupun itu baik tapi amal yang salah amal yang salah salah dalam pemahaman manusia salah dalam konteks agama apa menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam apa garansinya nanti ini buah dari dakwah buah dari dakwah kenapa karena orang itu bisa melakukan amal-amal sholih itu akibat dari dia melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain itu dakwah efek dakwah itu akibat dia mendengar apa yang disampaikan oleh orang tentang kebaikan-kebaikan itu maka kata Allah Allah akan berikan kehidupan yang baik kehidupan yang baik itu khususnya nanti di hari kiamat mukodimahnya pembukaannya di dunia jadi kalau mau kita hidup kita ini di dunia baik nyaman sejahtera dicukupkan oleh Allah ya beramal sholih lah ini kemudian apa kata Allah di ujung ayat itu dan Allah akan ganti akan balas seluruh yang kita lakukan di dunia itu lebih baik dari apa yang kita lakukan nanti di hari kiamat yang hayatan terubah itu kalau kita cari bahasa persamaan sinonimnya itu yang dimaksud oleh Allah adalah kehidupan yang baik itu apa apa kata-kata surga di kehidupan yang baik itu Allah akan balas garansi nanti di hari kiamat dengan dengan surga sama dengan tadi muklihun orang-orang yang beruntung itu sukses itu apa yang dimaksud oleh Allah adalah surga nanti Allah akan akan berikan nah ini ada di sekalian Bapak Ibu seluruh pemirsa dimanapun berada Bapak Lusus keluarga besar Universitas Muhammad Diamitro hebatnya dahsyatnya efek dari dakwah yang ketika itu mampu ditangkap direspon oleh setiap orang maka dia akan mendapatkan reward dari Allah yang tidak tanggung-tanggung rewardnya itu adalah dan disini di bulan Ramadan ini lagi-lagi peluang itu sangat terbuka lebar untuk kita menjadi para da'i menjadi para pelaku-pelaku dakwah karena dalam dana kutir tadi ya saya bahasakan apa setiap gerak kita ketika melakukan kebaikan-kebaikan itu itu adalah dakwah sepakat ya jadi jangan jangan parsial memahami dakwah itu jangan sempit setiap perilaku itu dakwah yang kita lakukan hari ini adik-adik ini ngumpul ngundang bapak ibu ngundang pemirsa untuk melihat hasil dari yang kita lakukan hari ini itu dakwah kayaknya bukan dakwah tapi itu dakwah ini oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah masukkan kategori layak nanti untuk menjadi manusia-manusia terbaik kenapa? karena kita menjadi pelaku dakwah kata Allah dalam Al-Quran kalian adalah umat yang terbaik konteks umat ini lebih mengacu pada kondisi saat itu para sahabat memang tetapi tetapi ayat ini kemudian berlaku umum bagi semua semua kita ketika terpenuhi yang menjadikan kita terbaik itu ada poinnya di ayat lanjutannya siapa umat yang terbaik itu yang terbaik itu adalah tak muruna bil ma'ruf watan hauna anil mungkar orang atau kalian atau kita yang apa menyeru kepada Allah ya tak muruna bil ma'ruf menyeru kepada kebaikan watan hauna anil mungkar lihat ya konteknya ayat ini ngomongnya kamu kamu berarti masing-masing kita punya peluang punya kesempatan untuk jadi yang terbaik umat terbaik dalam pandangan pandangan Allah karena pakai domininya tak kalian kalian itu berarti kalau dikembangkan person-person kita kalian itu sekumpulan orang berarti apa masing-masing kita punya peluang itu syaratnya tak muruna bil ma'ruf watan hauna anil mungkar apa ini berarti dakwah jadi dakwah itu betul-betul mulia dihadapan Allah subhanahu wata'ala yang tidak ditinggalkan lagi apa yang ketiga kata Allah watu minuna bilah dan kamu beriman kepada Allah mau ngajak orang kebaikan mau kita mencegah kemungkaran tapi kalau kata kuncinya passwordnya ini kita tidak masuk minuna bilahnya enggak maka kita tidak akan mendapatkan yang dibahasakan Allah dalam Al-Quran hayatang tayyibah yang dibahasakan dalam Al-Quran ula'ika humul muflihun ini kita tidak akan dapat itu maka mari ya karena kita semua punya peluang yang sama dan di momentum Ramadan ini syahrut dakwah bulan dakwah karena memang sekali lagi seluruh gerak-geri kita aktivitas kita betul-betul itu bisa bernilai dakwah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala nah ini saya kira adik-adik sekalian ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini seputar Ramadan sebagai syahrut dakwah Ramadan sebagai bulan dakwah mudah-mudahan kita bisa mengambil ikmah dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu seluruh karyawan seluruh keluarga besar untuk moda metro dan seluruh pemirsa dimanapun berada mari Ramadan ini betul-betul menjadikan kesempatan kita peluang kita menjadi manusia-manusia yang terbaik karena sekali lagi kalau mungkin di luar Ramadan itu kita sulit ya untuk masuk pada wilayah itu walaupun kesempatan juga terbuka sama tetapi di Ramadan ini kesempatan ini betul-betul menjadi momentum yang tidak atau jangan pernah kita sia-siakan ya demikian terima kasih demikian terima kasih atas perhatiannya kita lanjut nanti dengan ngobrol-ngobrol santai nah itu tadi penjelasan dari Ustadz Mustaqim mungkin dari teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan kepada Ustadznya langsung oh iya Mas Saki mas silakan beri Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Hakyat Hakim Pak dari KPI Prodi Prodi KPI semester 6 ini pertanyaanku bagaimana sikap kita sebaiknya sikap kita kepada orang-orang yang tidak mengindahkan ajakan kita kepada kebaikan misalkan saya mengajak kawan saya sholat ayo sholat terus dia itu menjawabnya alah kamu aja masih sering maksiat kok ngajak-ngajakin saya sholat gitu kan di sisi lain memang benar yang dia omongin gitu bagaimana sekiranya sebaiknya sikap kita kepada orang-orang seperti itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih Mas Haky jadi ini problematika yang banyak terjadi ya di tengah-tengah kita atau di komunitas ya komunitas tempat adik-adik sekalian ya karena memang dunianya lagi seperti itu nah ketika terjadi kondisi seperti itu seperti apa ya itu tadi ibarat ibarat orang nendang bola itu pantulannya ngenak kita sendiri gitu kan ibarat orang nendang bola tapi tidak kemudian kita kemudian patah semangat ya tetap ya walaupun kita ngajak kemudian kok dia seperti itu ya itu sisi lain yang penting apa kita ngajak dan itu juga menjadi koreksi akhirnya apa kalau begitu saya juga harus merubah diri saya dong gitu kira-kira ya jadi tidak kemudian nyaman nyaman dengan kondisi itu tetap melakukan tadi kata temennya tadi wong situ aja masih banyak maksiat ngajak-ngajak saya kalau kita mau berdebat jawabnya lebih enak lagi ya masih mending saya maksiat tapi juga saya ibadah gitu kan walaupun kalau kita tarik lagi gak ada yang mending ya artinya gini yang mending itu tidak maksiat tetap ibadah tapi itu menjadi proses kan ada proses jadi proses satu sudah mengajak ketika dia tidak mau gugur kewajiban kita karena tugas kita hanya hanya mengajak dan kata-kata dia tadi yang mengatakan situ aja masih sering maksiat kalau ngajak-ngajak nah itu menjadi cambuk ya cambuk kemudian menjadi bahan evaluasi evaluasi kita sebisa mungkin berarti apa kita berusaha untuk meminimalisir dan meninggalkan kemaksiatan yang masih kita yang mesti kita kerjakan itu jadi gak perlu emosi gak perlu marah namanya ngajak tugas kita hanya ngajak kalau kita emosi kita marah gak akan pernah orang itu mau kita ajak mengikuti ajakan kita itu ya mas ya terima kasih mungkin dari teman-teman yang lainnya pemirsa ada yang mau ditanyakan lagi baik assalamualaikum ustad waalaikumsalam izin bertanya saya epri mahasiswa dari KPI izin bertanya ustad apa hukumnya orang yang berpuasa dan dia itu menjalani sholat traweh tapi dia tidak menjalani sholat lima waktu ustad ya pertanyaannya menarik ya menarik dan mungkin banyak yang melakukan itu jadi apa hukumnya orang yang puasa dia sholat tarweh tapi dia tidak tidak sholat fardu ya pada kasus ini ya pada kasus ini kalau itu terus-terusan dia lakukan ya kalau itu baru proses kemungkinan karena pemahamannya yang belum belum sampai dia memahami seolah-olah yang lebih penting itu taraweh itu kan walaupun secara teori secara teori orang kalau sholat taraweh itu kayaknya gak mungkin gak sholat gak sholat isaknya misalkan tapi ini fakta ya ketika ada kasus kok orang puasa dia sholat taraweh sunnah tapi tidak sholat fardu kalau dia ada di posisi yang pertama ini karena mungkin tidak paham maka ya tetap aja silahkan dilanjutkan melalui proses pelan-pelan mungkin insyaallah nanti dia akan terketuk hatinya untuk memahami ketika mungkin ada yang memahamkan dia bahwa sesungguhnya kalau mau ditarik ya harusnya sholat isak dulu baru sholat tarawehnya atau kalau pun dia mau pilih salah satu untuk gak sholat ya mendingan yang gak saya itu sholat tarawehnya kenapa karena taraweh sunnah yang kedua kalau ini pada konteks ini adalah sesuatu yang memang sudah menjadi hal yang pasti dalam diri seseorang yang seperti itu artinya bukan karena dia gak tahu bukan karena dia gak tahu karena memang semaunya sendiri nah semaunya sendiri ini yang jadi masalah itu kan maka kalau ditanya bagaimana orang yang puasa tapi dia gak sholat nah ini nanti dihadapan Allah bisa pahala sholat yang dia lakukan itu tidak dilihat oleh Allah gak dilihat walaupun dia sholat walaupun dia puasa tapi dia gak sholat tardu kenapa karena Rasulullah sudah mengatakan bahwa awaluma yuhasabu alaihil abdi yaumal kiamati as sholat amalan yang pertama yang akan dihisap oleh Allah nanti pada hari kiamat itu adalah sholat maka barang siapa yang tidak sholat ya tidak sholat nanti di hari kiamat itu bisa nol bisa nol bisa zero bisa shiver gak ada nilai gitu walaupun dia melakukan amalan yang lain karena kata Rasulullah apa fa'in seluhat seluhat sayru amalihi wain fasadat fasadat sayru amalihi kalau sholatnya bagus baguslah semua amalnya kalau sholatnya buruk buruklah semua amal ibadahnya jadi pada kasus yang tadi bahwa kalau ada orang puasa tapi dia gak sholat malah memilih sholat tarawih tinggal lihat kontaknya dia di posisi yang mana kalau dia posisi yang pertama karena gak paham karena dia belum tahu maka mudah-mudahan Allah memaafkan itu mudah-mudahan ya sehingga nanti ketika hidayah datang dia paham bahwa sholat tarawih itu tidak lebih penting dari sholat fardu bahwa yang gak ada pilihan itu sholat fardu wajib tapi kalau dia itu begitu karena memang dia gak mau melakukan maka ini masuk pada kategori yang kedua bahwa amal ibadahnya itu sia 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 puasanya itu hanya mendapatkan lapat dan dahaka tapi tidak bermilai dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah alami so'am terima kasih mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup sampai di sini silahkan bapak yang belakang kalau mau tanya ya silahkan ya silahkan oke baik ustad mau tanya ini kan sedang memasuki bulan ramadhan ya nah kan kalau di bulan ramadhan itu kan harus diharuskan untuk zakat harus membayar zakat ya nah itu kalau misalnya selain puasa ramadhan apakah kita harus membayar zakat juga ya terima kasih di bulan ramadhan ini kita diwajibkan membayar zakat pertanyaannya apakah di luar ramadhan ini kita juga wajib membayar zakat nah zakat itu ada dua ya para pemirsa dari sekalian zakat itu ada dua ada zakat fitrah ada zakat mal maka kewajiban kita di ramadhan ini adalah membayar zakat fitrah maka ini yang menjadi kewajiban pokok kewajiban pokok yang harus kita keluarkan di ramadhan yang zakat fitrah ini kata rasulullah apa wajib bagi setiap jiwa setiap jiwa itu artinya apa tidak mengukur umur pokoknya namanya manusia bayi pun dia punya kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya baik bayi yang baru yang baru lahir itu wajib dikeluarkan zakatnya bahkan ada yang berpendapat ulama pendapat itu adalah bahkan bayi yang masih dalam kandungan yang ketika dia usianya sudah di atas 4 bulan itu pun wajib dikeluarkan zakat walaupun sebagian lain berpendapat tidak terlepas dari perbedaan pendapat itu yang jelas apa seluruh jiwa di bulan ramadhan ini nanti waktu yang paling abdul itu di akhir ramadhan dibagikan zakat walaupun boleh zakat fitrah itu kita keluarkan menurut pendapat para ulama itu dari awal ramadhan sudah boleh tapi waktu yang paling abdul itu adalah di akhir ramadhan di saat subuh sebelum sholat tetapi karena itu merepotkan panitia maka biasanya kita membaginya itu satu atau dua hari sebelum hari raya dan itu boleh ini karena situasi dan kondisi karena pagi pagi itu kita sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat di luar ramadhan kita juga punya kewajiban zakat apa zakat zakat penghasilan zakat profesi kemudian zakat mal kalau sudah mencapai nisopnya sudah haul haul itu apa satu tahun nisop itu apa batas jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya jadi kalau kita punya uang mengendap selama satu tahun itu senilai 83 gram emas maka wajib dikeluarkan zakat punya emas 83 gram emas itu yang mengendap lama maka itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% termasuk ketika kita panen pertanian itu wajib dikeluarkan zakatnya termasuk kalau kita punya gaji yang gaji itu sudah masuk nisop ya masuk nisop profesi kurang lebih kalau dalam panduan zakat profesi yang dikeluarkan oleh kementerian agama itu orang yang bergaji kurang lebih 4 juta rupiah per bulan punya gaji 4 juta 3,8 atau 4 juta sampai 4 juta ke atas maka dia wajib mengeluarkan zakat profesinya sebesar 2,5% nah itu ya mas ya jadi kewajiban kita di zakat ini Ramadan adalah zakat fitrah dan di luar Ramadan kita punya kewajiban-kewajiban zakat yang lain nah di Ramadan kalau ternyata zakat mal kita itu sudah nisop sudah haul maka silahkan dikeluarkan juga di bulan Ramadan ini nah itu ya saya kira kajian kita pada sore hari ini ngobrol-ngobrol kita mudah-mudahan bermanfaat terima kasih atas perhatiannya akulu kolihada wa astaghfirullah walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke demikian acara kalamatik pada kali ini saya Muhammad Hurul Anam dan Ismawati Uduwe Arya Sena pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati